Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dalam Taufid Metafisik Kali ini Saya akan membahas Tentang Tiga keris Yang dimana ini ada jenis Modelnya itu Nogososro yang saya pernah review Di video sebelumnya Ada yang jenis modelnya Seperti Kiai Sengkelat Dan ada yang jenisnya seperti Contoh campur Jadi Alhamdulillah kita masih diberikan Kesehatan oleh Allah SWT Nifat yang paling mahal Nifat menghirup udara segar Menafas, melihat Alam Semesta Dan bersosialisasi Mengerakkan Dan bota barang kita Semoga Semakin membuat kita beriman Bertauhid kepada Allah SWT Ini sebelum saya melanjutkan Tentang video ini Jangan lupa bantu dukung channel ini Dengan mengklik lampang merah Yang tulisannya subscribe Dan lonceng notifikasi Supaya Anda update berlangganan Tentang hal-hal yang jarang dibahas Oleh teman-teman di Nusantara Baik ilmu benda bertua Ilmu kebatinan Ilmu vibrasi antara diri Dengan Alam Semesta Dan ilmu-ilmu lainnya Jadi ini Tiga keris ini Saya dapat dari Masing-masing orang yang berbeda-beda Dan yang sebelah kanan ini adalah Keris Novososro Yang dimana Ini memiliki pengalaman yang luar biasa Bersama saya Dan saya dapat Dari Kraton ya Dan ini adalah Hasil karya tirakat saya sendiri Yang saya sudah Coba lakukan Dan meriset Dan melakukan tirakat-tirakat Yang memiliki energi nanti Fungsinya untuk Mentamengi satu rumah Anda Buat dari serangan fisik Ataukah non-fisik Dan keris ini pun saya Sudah mampu aktifkan Untuk fungsi Kekebalan Dan Anda bisa uji Untuk hasilnya ketika Anda Pegang benda ini Ataukah di jarak tertentu Ini Hasil karya tirakat Yang saya lakukan Dengan tirakat Yang membutuhkan Waktu yang sangat lama Dan Ayat-ayat penjagaan Dan Ilmu-ilmu Yang Susah didapat Dan ini mampu Mentamengi satu rumah Anda Dan Menghindarkan Ataukah orang Orang yang berniat jahat Untuk merampok Ataukah membaling Tempat Anda Insya Allah Terhindar dari tempat itu Atas kuasa Allah Tangan ayat-ayat penjagaan Jadi saya akan Review lagi ya Ini sudah saya sedikit review Di pilih sebelumnya Ini saya dapat Dari seseorang yang Dari Solo Pernah ke rumah ya Tapi ini Keris yang Ketebalannya Sangat tebal ya Dan berbeda Dengan keris Seperti biasanya Dan saya sudah Tirakati dari hasil Karya saya Untuk Fungsi Pendinding energi negatif Ataukah Membuat Jin-jin fasik Tidak akan mampu Masuk ke rumah Anda Ataukah serangan-serangan Metafisik Yang akan coba Mengganggu Anda Ataukah Anda seorang Pejabat Anda bisa menggunakannya Untuk ageman dari Serangan-serangan Yang berniat jahat Kepada Anda Dan ini pun Mampu dicoba Untuk Kemampuan aktif Tahan sajam Yang saya sudah Aktivasi dengan Energi-energi Ataukah ilmu-ilmu Yang dengan Dilakukan Tirakat Yang sangat lama Ini adalah Keris yang saya dapat Dari seseorang Dari Solo Dan Saya pun Aktivasi Dan tirakati Jadi bentuknya Seperti ini Ini Keris Yang modelnya Seperti Kiai jenis Kiai sengkelat Modelnya Anda bisa lihat Ini pun dengan Kualitas besi Yang sangat Ataukah Campuran dari Logam-logam Yang sangat Berat Jadi ukurannya ini Tebal Tebal dan Lumayan berat Seperti ini Dan pun Ini dari Kuningan sari Penutupnya Dan kayu Yang digunakan Pun kayu Kualitas bagus Tidak kecek-kecek Dan agak Merat Ini Bermotif Jenis Modelnya Seperti Kiai sengkelat Ini modelnya Jadi Ini Buat teman-teman Nusantara Yang berminat Untuk mengkoleksi Kris pusaka Yang hasil Tirakat saya Dan Kris-kris ini pun Sudah saya rawat Dengan cara-cara tertentu Bukan untuk Rawat Karena ada Jin Atau penunggu Di benda ini Tapi ini Sudah Ditirakati Dengan ilmu-ilmu Penjagaan Yang dimana Akan mampu Menguatkan Posisi jabatan Anda Kalau Anda seorang Pejabat Sebagai ageman Ataukah Untuk pendinding Energi Yang ada Di rumah Anda Sebagai Pembatas Serangan Metafisik Jadi kalau Diibaratkan Anda punya Kalau pegang Busaka ini Rumah Anda Dikelilingi Kawat Duri yang sangat Tebal Itu seperti Energi pendinding Dari rumah Anda Atau keusaha Anda Itu Atas Energi Amalan Yang ditirakati Di benda ini Bukan dari benda ini Sendiri Tapi amalan Yang Saya ijasahkan Lama Dan saya Tirakati Dengan ilmu-ilmu Yang berisi Penjagaan Dari Al-Quran Al-Karim Dan Dilakukan Dengan Cara Yang Tirakat Yang Insyaallah Atas Kendak Allah Akan Membentuk Energi Di rumah Anda Ataukah Tempat Usaha Anda Ataukah Di jabatan Anda Tidak akan Mampu Kena serangan Santet Kalau Anda Ada yang iseng Sering mengerjai Rumah Anda Ini koleksi Dan juga koleksi Pajangan Yang tidak Benda ini Dikeramatkan Tidak Tapi hasil Energi Yang dibacakan Ayat-ayat suci Allah Dan ijazah-ijah Yang khusus Yang tanpa Campuran Campuran Bahasa-bahasa Aneh Dan Energi Dari Kris Yang Bentuk Modelnya Seperti Kiai Sengkelat Ini Akan Sangat Ampuh Dan Anda Pun Bisa Uji Kemampuannya Dan Saya Akan Kasih Bimbingan Ini Bisa Menjadi Ageman Sama Ibaratnya Seperti Air Yang Dibacakan Ayat-ayat Suci Untuk Mengobati Orang Kesulupan Ataukah Untuk Fungsi-fungsi Lainnya Jadi Bukan Bendanya Tapi Amalan Yang Ditidak Kati Di Dalam Kris Ini Dan Tidak Menggunakan Jin Atau Hodam Tidak Menggunakan Jin Yang Orang Bilang Jin Pembantu Ataukah Hodam Pendamping Ataukah Sebagian Ada Orang Bilang Hodam Malaikat Atau Hodam Putih Itu Saya Tidak Pernah Bermain Hodam Tapi Ini Murni Energi Dari Ayat Suci Al-Quran Akan Siap Menjadi Pendinding Energi Di Rumah Anda Ini Yang Jenis Kieseng Kelak Jadi Bagus Dan Berat Cocok Untuk Koleksi Kalau Anda Berminat Anda Bisa Kontakt Whatsapp Saya Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Yang Pertama Ini Kita Lanjut Ke Jenis Condong Campur Ini Juga Keris Saya Maharkan Dulunya Ini Seperti Ini Ini Hampir Sama Dengan Kieseng Kelak Tapi Ini Ke Arah Condong Campur Ini Pun Sudah Diaktifasi Dengan Tirakat Khusus Dan Dengan Amalan Amalan Penjagaan Dari Al-Quran Al-Karim Untuk Memasukkan Energi Ke Benda Ini Dan Insya Allah Permanen Dengan Energi Dari Amalan Yang Sudah Saya Masukkan Ke Keris Ini Jadi Bukan Keris Tapi Amalan Dan Tirakat Ini Bentuknya Sangat Sepuh Dan Sangat Lama Ada Juga Pemahar Tetap Saya Yang Dari Surabaya Sudah Dua Mengkoleksi Keris Saya Tapi Itu Yang Keris Dua Beliau Maharkan Itu Saya Tirakati Dengan Ilmu Juga Tapi Tidak Untuk Fungsi Fungsi Yang Khusus Untuk Pendinding Energi Tapi Untuk Fungsi Fungsi Lain Seperti Ini Ini Jenis Condong Campur Yang Mirip Dengan Jenis Condong Campur Modelnya Tapi Ini Sudah Saya Rawat Dan Saya Tirakati Yang Akan Bisa Menjadi Ageman Anda Bisa Menjadi Pendinding Energi Dijamin Tidak Tidak Tembus Dengan Ilmu Sira Atau Santet Yang Hebat Pun Kalau Anda Taruh Khusaka Ini Yang Sudah Ditirakati Dengan Ayat Sujau Murni Tanpa Bahasa Campuran Dan Secara Cek Energi Pun Anda Akan Merasakan Energi Dari Getaran Keris Ini Jadi Bukan Keris Tapi Energi Amalannya Dan Saya Tidak Menggunakan Jin Atau Hodam Untuk Membantu Mentamengi Rumah Ataukah Tempat Pusat Tempat Dagangan Anda Dengan Menggunakan Keris Ini Keris Jenis Model Contoh Campur Ini terlihat Dari Jenis Ukiran Yang Di Dalamnya Berbeda Dengan Model Yang Mirip Seperti Kiai Sengkelat Seperti itu Ini review Yang kedua Ini pun Dengan Kayu Dengan Kualitas Bagus Dan Tidak Memalukan Bagus Untuk Pajangan Yang ketiga Kita Review Ini Andalan Saya Yang Kris Nogososro Dari Kraton Kraton Yang Sudah Saya Dapatkan Dari Seorang Kiai Ini Jenisnya Nogososro Kita Akan Buka Dan Ini Dari Besi Berbeda Ini Mengan Mahar Yang Lumayan Kalau Yang Ini Langkah Satu Satunya Tidak Ada Yang Punya Seperti Ini Hanya Saya Anda Tidak Akan Cari Model Yang Sama Dengan Bentuk Ini Dan Besinya Bukan Besi Biasa Tapi Memang Campuran Logam Logam Yang Langkah Didapat Jenisnya Adalah Nogososro Ini Model Krisnya Lurus Dan Ini Saya Dapat Dari Kraton Yang Luar Biasa Dan Gagangnya Pegangannya Berat Memang Dan Anda Sekali Buka Kris Ini Pasti Akan Merasakan Merinding Bukan Ini Dulunya Saya Tidak Tirakati Tiga Kris Ini Tapi Saya Sudah Putuskan Untuk Mentirakati Dan Memasukkan Energi Energi Amalan Dari Al-Quran Kepada Kris Ini Jadi Saya Memaharkan Tiga Kris Ini Yang Ini Saya Maharkan Lumayan Dan Sudah Dua Orang Hampir Deal Dengan Harga Yang Saya Inginkan Tapi Kurang Sedikit Saya Masih Belum Mau Karena Kalau Kris Yang Khususus Langkah Ini Kalau Dimaharkan Nanti Akan Disumbangkan Ke Pemilik Asli Dan Ke Yatim Piatu Memang Ini Sudah Hajat Saya Dan Ini Satu Satunya Anda Tidak Dapat Kris Seperti Ini Bisa Dicoba Cari Karena Saya Sudah Mengkelilingi Mencari Yang Model Seperti Ini Memang Tidak Akan Dapat Jadi Saya Memaharkan Tiga Kris Yang Dimana Yang Anda Minati Anda Bisa Kontakt Untuk Jadwal Cat Saya Itu Dari Senin Sampai Sabtu Biasa Dari Jam Delapan Pagi Sampai Jam Enam Sore Kalau Biasanya Saya Tidak Balas Ketika Posisi Jam Kerja Biasanya Ada Tamu Sehingga Saya Tidak Bisa Pegang HP Saya Harus Fokus Komunikasi Dengan Tamu Saya Dan Minggu Saya Libur Jadi Kalau Minggu Saya Tidak Balas Cat Anda Karena Saya Memang Ada Keperluan Lain Dan Biasanya Juga Telat Balas Kalau Di Hari Kerja Karena Saya Keluar Daerah Ataukah Undangan Ataukah Lagi Di Jalan Seperti Itu Tiga Penjelasan Kris Ini Yaitu Dari Kris Kiyai Sengkelat Jondok Campur Dan Nogo Sosro Ini Saya Maharkan Yang Berminat Bisa Kontakt Langsung Ke WhatsApp Saya Apabila Ada Salah Kata Itu Dari Bimbingan Lengkap Apabila Ada Benarnya Itu Datangnya Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh